Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menggelar pemotongan hewan kurban dengan protokol kesehatan cegah COVID-19. Penyembilan kurban tahun ini berjumlah 24 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pada idul adham 1442 Hijriah, Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan 3 ekor sapi untuk warga Muhammadiyah di ranting Muhammadiyah Sungai Pinang, ranting Muhammadiyah Selais, serta ranting Muhammadiyah 5 ilir dan duku. Sebanyak 1.300 bungkus daging hewan kurban didistribusikan untuk karyawan, warga Muhammadiyah, dan masyarakat sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Palembang, Antoni, menjelaskan pemotongan hewan kurban tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat pemotongan hewan demi mencegah kerumunan karena saat ini masih di masa pandemi COVID-19. Pendistribusian daging kurban pun dilakukan oleh pihak fakultas masing-masing, serta melibatkan Ketua RT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan penyembelian hewan kurban ini dilaksanakan secara rutin oleh Singkitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palembang di setiap tahunnya. Selain sebagai sarana ibadah di Hari Raya Idul Adha, penyembelian hewan kurban juga sebagai syiar agama Islam dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Universitas Muhammadiyah Palembang melaksanakan pemotongan hewan kurban tahun 2021 Miladiah bersama dengan 1442 Hijriah ini berada lokasinya itu di kandang, di kandang penjagalan. Ini dalam rangka untuk kita menghindari kerumunan. Kita membantu pemerintah agar penyebaran COVID-19 ini dapat terhindari. Nah jumlah hewan kurban yang kita potong itu untuk sapi ini berjumlah 24. Yang dipotong di sini ini jumlahnya 21. Sementara tiga sapi dikirim kita ke Pasrakan melalui ranting Sungai Pinang, Ranting Muhammadiyah Lima Ilir Danduku, kemudian ranting pimpinan ranting Muhammadiyah Sungai Lais. Selain daripada itu ada juga kita dua ekor kambing. Ada pun daging pengorban, daging korban ini, yang pertama kita sampaikan kepada pengorban sebagai mempunyai hak sepertiga maksimalnya. Itu sudah kita alokasikan, kemudian sisanya itu kita bagi kepada masyarakat yang di lingkungan, artinya warga Muhammadiyah, kemudian masyarakat yang berada di sekitar kampus Muhammadiyah, termasuk juga warga Muhammadiyah yang ada di lingkungan para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang tersebar di kota Palembang ini. Universitas Muhammadiyah Palembang juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan karyawan yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk berkorban dan berharap tahun depan jumlah hewan korban bisa lebih banyak lagi. Dengan demikian semangat berkorban dapat terus ditingkatkan, terlebih saat ini masih di masa pandemi dan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi. Rian memerintahkan dari Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.